Intro Halo Sobat Fakta Militer 5 Besar Kekuatan Nuklir Dunia yaitu Rusia, China, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat kini tengah mempertimbangkan untuk menghindari konflik perang antara negara-negara yang bersenjata nuklir demi mengurangi resiko strategis sebagai tanggung jawab utama mereka Mereka menegaskan bahwa senjata nuklir mereka tidak menargetkan satu sama lain 5 negara itu merilis pernyataan bersama pada hari Senin 3 Januari 2022 Pernyataan itu muncul dikarenakan ketegangan global yang tampaknya semakin meningkat termasuk kekhawatiran akan konflik antara Rusia dan NATO atas Ukraina dan Amerika Serikat dengan China di Indo-Pasifik Kami bermaksud mempertahankan dan lebih memperkuat langkah-langkah nasional kami untuk mencegah penggunaan senjata nuklir yang tidak sah atau tidak disengaja Kami mengulangi validitas pernyataan kami sebelumnya tentang detargeting menegaskan kembali bahwa tidak ada senjata nuklir kami yang ditargetkan satu sama lain atau di negara lain ungkap sebuah pernyataan yang muncul di website Kremlin dan Gedung Putih Kami menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi Karena penggunaan nuklir akan memiliki konsekuensi yang luas Kami juga menegaskan bahwa senjata nuklir selama masih ada harus digunakan untuk tujuan defensif mencegah agresi dan mencegah perang Kami sangat yakin bahwa penyebaran lebih lanjut dari senjata semacam itu harus dicegah kelima negara itu menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kewajiban yang sesuai dengan traktat non-proliferasi nuklir termasuk proposal yang prinsipnya untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan pelucutan senjata nuklir global Kekuatan nuklir menggarisbawahi keinginan untuk bekerjasama dengan semua negara untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kondusif untuk kemajuan pelucutan senjata dengan tujuan akhir dunia tanpa senjata nuklir dengan keamanan yang tidak berkurang untuk semuanya Mereka juga berjanji untuk terus mencari pendekatan diplomatik bilateral dan multilateral untuk menghindari konfrontasi militer memperkuat stabilitas dan prediktabilitas meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan dan menjegah perlombaan senjata yang tidak akan menguntungkan siapapun dan membahayakan semua orang Perlu kalian ketahui di antara kekuatan nuklir utama China adalah satu-satunya negara dengan larangan formal yaitu tidak boleh digunakan pertama kali dalam penggunaan senjata nuklir dengan strateginya memungkinkan tentara pembebasan raya China untuk meluncurkan serangan balik hanya setelah rudal musuh mengenai target sasarannya Kebijakan yang terhormat tetapi berisiko secara geopolitik itu membuka pintu bagi rencana serangan pemenggalan serangan pertama musuh Ada pun doktrin nuklir Rusia yaitu memungkinkan senjata nuklir digunakan jika terjadi serangan nuklir musuh atau serangan konvensional yang begitu parah sehingga dianggap mengancam keberadaan negara Rusia Perlu kalian ketahui bahwa pendahulu Rusia yaitu Uni Soviet telah mempertahankan janji tidak menggunakan nuklir untuk pertama kalinya Akan tetapi perjanjian itu dibatalkan pada tahun 1993 setelah runtuhnya Uni Soviet dan diintegrasi menjadi aliansi Pakta Warsawa Ada pun batasan yang ditempatkan perencana militer AS pada penggunaan senjata nuklir secara signifikan lebih lemah daripada China dan Rusia Dengan menggunakan pedoman tinjauan postur nuklir yang dirumuskan selama kepresidenan Donald Trump memungkinkan nuklir diluncurkan terlebih dahulu bahkan terhadap musuh bersenjata non-nuklir konvensional dengan menyerukan pembuatan kelas nuklir mikro untuk tujuan ini Selain itu, doktrin nuklir Amerika Serikat secara resmi ditujukan untuk mencegah serangan tidak hanya terhadap AS sendiri akan tetapi juga terhadap sekutu dan mitra-mitra mereka Doktrin AS ini diyakini akan meningkatkan bahaya konflik militer global antara negara-negara bersenjata nuklir yang pecah karena konflik di negara kecil contohnya seperti di Estonia atau Taiwan Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden AS yang sekarang memulai kembali tinjauan postur nuklir pada bulan September lalu yang mengarah ke harapan di antara kelompok-kelompok kontrol senjata bahwa Gedung Putih akan menempatkan batasan baru pada penggunaan senjata nuklir dan kemungkinan akan menghentikan pengembangan sistem senjata baru Maka pernyataan bersama yang dilakukan oleh Rusia, China, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat tentang tidak dapat diterimanya penggunaan senjata nuklir merupakan tonggak penting yang terjadi di tengah situasi keamanan internasional yang sangat tegang Rilis itu dikeluarkan oleh kelompok negara-negara bersenjata nuklir pada hari Senin 3 Januari 2022 dengan para penandatangan mengatakan mereka menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi Mereka juga menekankan bahwa persenjataan nuklir harus melayani tujuan defensif mencegah agresi dan mencegah perang daripada digunakan untuk memulai konflik semacam itu Deklarasi tersebut dipuji oleh Kementerian Luar Negeri Rusia yang mengatakan itu adalah perkembangan penting bagi keamanan internasional Rusia dengan tegas percaya bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir dan itu tidak boleh dilepaskan Kami secara konsisten mempromosikan gagasan untuk menegaskan prinsip ini oleh semua 5 negara nuklir, katanya Dia menambahkan demonstrasi persatuan yang jarang ditujukan oleh kekuatan nuklir sangat penting di tengah situasi keamanan internasional yang memburu Kami berharap bahwa dalam lingkungan keamanan internasional yang rumit saat ini persetujuan pernyataan politik seperti itu oleh para pemimpin kekuatan nuklir akan membantu mengurangi tingkat ketegangan internasional dan mengekang perlombaan senjata, ungkapnya Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe Terima kasih telah menonton!